Kapal selam KRI Nanggala 402 terpelah menjadi 3 bagian Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Kasal Laksamana Yudho Margono mengatakan Kapal selam KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam pada Sabtu 24 April 2021 ditemukan terpelah menjadi 3 bagian Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala Jadi di sana KRI Nanggala terpelah menjadi 3 bagian kata Yudho dalam konvensi pers secara virtual pada Minggu 25 April 2021 Yudho menjelaskan kontak visual kapal selam KRI Nanggala 402 berhasil ditemukan pada pukul 9.04 waktu Indonesia Tengah yang dilakukan oleh kapal motor vessel Swift Rescue setelah melanjutkan pencarian yang dilakukan KRI Regal mendapatkan kontak visual pada posisi 074856,07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur yaitu yang tempatnya dari Datung 1 tadi tempat tenggelamnya dari KRI Nanggala berjarak kurang lebih 1500 di selatan pada kedalaman 838 meter Yudho mengatakan pada hasil kontak visual tersebut kapal selam KRI Nanggala 402 terpelah menjadi 3 bagian seperti pada bagian belakang kapal yang tidak berbadan rekan gulitan badan kapal hingga bagian haluan yang terlepas Ia mengatakan ada bagian kapal yang masih utuh tetapi terdapat bagian yang tetap kecil bagian terbuka ini Yudho menayangkan gambarnya perserakan tidak terlalu jelas karena bawah laut tidak terang tadi bagi ini bagian-bagian dari dalamnya kapal dan ini bagian terbuka dan lepas ucapnya lebih lanjut Yudho mengatakan dengan kondisi kapal selam yang berada pada kedalaman 838 meter sangat kecil kemungkinan 53 awak kapal dapat diselamatkan tadi sudah disampaikan panglima TNI rasa juga tentunya mereka menjadi korban dalam kejadian ini bungkasnya terima kasih jangan lupa untuk subscribe like dan share ya